Orang yang sukses itu, itu kriteria bahagianya sederhana. Apa kriteria bahagianya? Dua, La khaufun alaihib Mereka tidak memiliki rasa khawatir. Khawatir apa? Tentang masa depan. Walahum yahzanun Dan mereka tidak bersedih. Sedih dari apa? Dari masa lalu. Jadi masa lalu dan masa depannya Itu berjalan dengan baik. Inilah orang yang bahagia kata Allah di dalam Al-Quran. Buat siapa mereka yang Tidak khawatir dan tidak bersedih? Satu, buat orang yang beriman. Dua, buat orang yang bertakwa. Tiga, buat orang yang beramal soleh. Yang keempat, buat orang yang aslaha. Selalu berupaya menghadirkan kebaikan dan perbaikan. Insya Allah. Maka kalau kita lihat, kita bandingin nih. Persepsi kita tentang kebahagiaan itu kata orang-orang barat, versi barat. Kata siapa? Kata seorang tokoh yang namanya Sidoni Gabriel. Dia mengatakan, menjadi bahagia adalah salah satu cara untuk menjadi orang yang bijaksana. Jadi kalau ente mau menjadi orang yang bijaksana, ente harus bahagia dulu. Kata Frederick Kiyong. Kita lupa bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada mendapatkan apa yang tidak kita miliki. Tetapi, kebahagiaan itu terletak pada memahami dan menghargai nilai dari apa yang kita miliki. Ini mirip-mirip apa? Kalau dalam istilah kita itu kona'ah ya. Menghargai apa yang sudah kita miliki. Bukan terletak pada mencari atau mendapatkan apa yang tidak kita miliki. Orang lain punya ini, kita belum punya kesel kita mikirin orang lain. Itu ciri orang gak bahagi. Gak bahagi ya. Padahal dia memiliki sesuatu. Dia punya kesehatan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang kaya yang punya segala macam. Harta benda. Iya. Banyak tuh cerita. Kita yang miskin melihat orang kaya seneng, pengen kayak begitu. Dikiranya sudah punya semuanya. Orang miskin berharap bisa seperti dia. Sebaliknya, orang yang kaya raya melihat orang miskin tidurnya nyak di pinggir jalan. Walaupun tidak punya rumah, walaupun gak punya makanan setiap hari. Tapi melihat bisa tidurnya nyak itu orang kaya susah tidur, Pak. Banyak orang yang berkecukupan hidupnya, bahkan berkelebihan, itu gak nyenyak tidurnya. Tidurnya mesti minum. Minum obat, pembantu biar cepat tidur. Biarnya nyak tidurnya. Selalu gelisah melihat orang yang tidak seberuntung dirinya, bisa tidurnya nyak itu dikatakan itu adalah nikmat. Ini orang bahagia. Jadi perspektif orang tentang kebahagiaan itu berbeda-beda. Orang miskin pengen bahagia kalau jadi orang kaya. Orang kaya punya segala sesuatu, melihat orang seperti tadi itu, dianggap dia punya kebahagiaan. Jadi hargailah apa yang kita miliki hari ini. Ada lagi yang mengatakan, sukses itu bukanlah kunci bahagia. Sebab ada yang mengatakan, kalau anda ingin bahagia, anda harus sukses. Sukses itu adalah kunci bahagia. Tapi yang sebenarnya adalah sebalik. Kebahagiaan itu adalah kunci kesuksesan anda. Jadi anda harus bahagia dulu, baru bisa sukses. Bukan dibalik, sukses dulu, baru bahagia. Kalau sukses dulu baru bahagia, betapa banyaknya manusia yang tidak bahagia di atas muka bumi ini. Betul? Karena dianggap tidak sukses. Cara pandang kita harus dibalik. Bahwa orang harus bahagia dulu. Dengan kebahagiaan itu, dia bisa menuju tangga kesuksesan. Ada seorang tokoh yang sering kita kenal, ini kita populer sekali namanya. Albert Einstein. Apa kata Albert Einstein? Kalau kamu ingin bahagia, ikatlah kebahagiaan itu pada suatu tujuan. Bukan kepada orang atau benda. Jadi kalau kita mengartikan kebahagiaan itu dikaitkan dengan orang, ada suami, ada istri, ada anak, baru kita bahagia. Ntar kalau anaknya gak ada, istrinya meninggal, suaminya gak ada, meninggal, terus gak bahagia. Ada yang begitu? Jangan. Atau mengikatkan kebahagiaan itu dengan benda, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Ada rumah bahagia. Rumahnya disita, diambil oleh negara, karena punya utang, gak bisa bayar. Bahagia dia? Gak bahagia. Kalau mengikat kebahagiaan itu dengan apa? Harta benda. Punya mobil, mewah, bahagia. Tapi ketika disita oleh leasing, gak bisa bayar, macet, kreditnya, bahagia tidak? Tidak bahagia. Orang punya kekuasaan, duduk di kursi. Ini kursi ustad. Biasa aja saya duduknya ya. Tahu gak kalau kursi kekuasaan, presiden, 10 tahun, anggota DPR, 20 tahun. Tahu bayangkan. Enak dia disitu. Mengikatkan kebahagiaan dengan kursinya, yang empuk, dengan gaji tungjangannya, dengan dana ini, dana itu, kan macam-macam-macam. Ada dana reses, ada dana turun, kudapil, ada dana macam-macam. Duduk di kursi komisaris, entah 5 tahun, apa berapa tahun. Dia merasa bahagia, kalau ada kursinya disitu, kalau dia sudah lepas dari jabatannya, apakah akan terus bahagia? Belum tentu. Maka kebahagiaan itu, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, jangan pernah kita kaitkan dengan orang, dengan benda, dengan materi, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Tapi kebahagiaan itu ada di mana? Pada tujuan kita. Apa tujuan kita? Hidup di dunia ini? Sehingga kalau kita mengikatkan diri ketika kita bahagia itu pada tujuan kita, maka siapapun kita, apakah rakyat jelata, apakah dia pejabat, apakah dia pemimpin, apakah dia penguasa, apakah dia orang kecil, apakah dia orang besar, apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya, selama dia mengikatkan kebahagiaan itu kepada tujuan hidupnya, untuk beribadah dan mencari kehidupan Allah, maka setiap orang bisa merasakan kebahagiaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.